Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MFO dan Arsadaya Daka Indonesia yang dirahmati Allah Ta'ala Kembali lagi bersama saya Muhammad Faizari Dayatullah Di sesi tutorial bersama MFO Kali ini kita akan mengajarkan cara untuk merukyah diri sendiri Atau mengobati diri sendiri dengan Al-Quran dan doa-doa nabawi Banyak orang yang tanya, gimana cara merukyah diri sendiri Caranya sebenarnya sangat-sangat mudah Yang dicontohkan oleh Nabi SAW Pertama adalah dengan meletakkan tangan kanan kita Di tempat yang sering sakit Misalnya sering sakit perutnya misalnya Maka pegang perutnya Sambil membacakan Bismillah tiga kali Bisa diikuti Bismillah, Bismillah, Bismillah Apakah hanya di perut? Kalau misalnya di kepala ya pegang kepalanya Pegang kepalanya, Bismillah, Bismillah, Bismillah Sakitnya di jidat, pegang jidatnya Bismillah, Bismillah, Bismillah Sakit gigi demikian juga Bismillah, Bismillah, Bismillah Tergantung sini atau sini gitu ya Sakit di tangan juga demikian Bismillah, Bismillah, Bismillah Kaki juga demikian Baca Bismillah tiga kali Pokoknya dimanapun bagian tubuh Anda yang sakit Sentuh dengan tangan kanan Baca Bismillah tiga kali Kemudian baca doa Di tutorial sebelumnya Saya mempraktekan dengan Tomir Anta gitu ya Anta atau Anti Ini ketika kita merukyah orang lain Asalnya, asli dari matanya itu Tomirnya mengikut kepada diri sendiri Tomir anak Jadi Aku berlindung dengan Allah Aku berlindung kepada Allah Dan dengan kekuasaannya Dari penyakit yang aku rasakan Dan bahaya-bahaya penyakit yang aku khawatirkan Dan doa ini dibaca tujuh kali Misal di perut A'udhu billahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir Kita ulangi Dari Bismillah Misal ini yang untuk sakit di perut ya Bismillah 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 A'udhu billahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir A'udhu billahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir A'udhu billahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir A'udhu billahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir Sudah tujuh kali Setelahnya kalau memang sakitnya ada di perut Boleh diusap ke bawah Sambil baca A'udhu billah ba sarabban nas Wasfi Antashafi La shifa'a In la shifa'uka Shifa'an La yughadiru Saqoman Atau boleh juga ditarik ke arah mulut A'udhu billah sarabban nas Wasfi Antashafi Dan kalau mau narik ke perut harus siap-siap keresek Karena dikhawatirkan nanti akan muntah Kalau mual jangan ditahan Dimuntahkan saja karena itu adalah penyakit yang insya Allah Allah luruhkan dan Allah hilangkan Setelahnya Anda bisa mencari-cari Kira-kira sifat dari penyakitnya itu seperti apa Kemudian nanti digabungkan dengan ayat Al-Quran yang hendak Anda baca Dan itu sudah saya tulis tutorialnya di buku Mu'jizat Penyembuhan Ayat Al-Quran Dimana para ulama mencontohkan kepada kita Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah Tentang cara meruqyah orang yang sakit pendarahan atau mimisan Sifat dari penyakit mimisan Sifat dari mimisan itu kan deras ya Seperti halnya banjir yang melanda suatu perkampungan atau suatu daerah Maka saat itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullahu Ta'ala Mengobatinya dengan surat Hud ayat 44 Dan dikatakan kepada bumi Yang dikiaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah pada ayat ini adalah surutnya air Karena mengharap kepada Allah Ta'ala dengan keberkahan kalamnya Kata surut yang ada pada ayat 44 surat Hud ini Bisa menjadi perantaraan surutnya mimisan yang ada pada orang yang beliau obati Itu enggak hanya orang yang mimisan saja termasuk pendarahan pada Rahim Atau pendarahan-pendarahan yang lainnya Pada Gusi misalnya Itu bisa dibacakan secara terus menerus Ayat 44 surat Hud Contoh yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama Adalah seperti Abu Abdullah yang mengobati Al-Marwadi saat beliau itu sedang sakit demam Beliau memilih surat Al-Anbiya ayat 69 Karena sifat dari penyakit demam itu adalah panas yang menyeluruh Yang mengepung tubuh pendaritanya Sama seperti surat Hud ayat 69 Kisah Nabi Ibrahim AS yang dikepung panasnya api Saat hendak dijebloskan namrut untuk dibakar hidup-hidup Kemudian bisa kita membacakan ayat 69 surat Al-Anbiya ini Dengan diulang-ulang dan sambil berdoa di dalam hati Terus menerus Maka insyaallah demam bisa menjadi surat Kalau keyakinan kita kuat Atau bisa juga diperbantukan dengan herbal-herbal Atau obat-obatan yang memang bisa membantu proses penyembuhan orang kena demam Contoh yang lainnya Seperti orang yang sering sekali keguguran janinnya Atau turun berok hernia Sifat dari turun berok atau janin yang gugur itu kan Ya gugur, jatuh gitu ya Kita bisa melihat dan memilih surat Fatir ayat 41 Dimana Allah Ta'ala akan menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap Karena langit dan bumi tidak ada penyangganya Allah yang menyangga Tanpa harus adanya sebab-sebab yang bisa menyangga Karena Allah Maha Kuasa Dengan keimanan kita Kita berdoa dalam hati sambil membacakan ayat ini Ya Allah Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa Yang Maha Kuasa untuk menyangga bumi Yang sangat kokoh Kita lihat ada di atas kita Tujuh lapis bumi Sangat tinggi Itu tidak bisa lenyap dan jatuh Walaupun tidak ada tiang-tiang yang menyangganya Apalagi janin yang ada di rahim ibunya Hamba lebih yakin Engkau lebih berkuasa Untuk menyangga janin ini supaya tidak gugur Untuk menyangga usus-usus ini Supaya tidak gugur Tidak turun lagi Kita bisa sambil membacakan secara berulang-ulang Ini bisa dibacakan berulang-ulang Dan tata cara serta tutorialnya Selengkapnya nanti bisa Anda lihat Di buku Mu'jizat Penyembuhan ayat Al-Quran Ini diulang-ulang Setengah jam minimal Lebih, lebih bagus lagi Jadi ketika kita baca Al-Quran Untuk merugyah diri sendiri Hadirkan hati kita Bukan hanya sekedar membaca Tapi seakan-akan kita memang sedang berdialog Secara langsung kepada Allah Ta'ala Jadi hati itu harus hadir Jangan lalai Jangan untuk coba-coba Kalau coba-coba Tidak akan Allah berikan Tidak akan Allah tambahkan Keajaiban-keajaiban Mu'jizatnya Yang ada di Dalam Al-Quran Nantikan terus tutorial-tutorial kami berikutnya Arsadani Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!